Pemisah gempa bumi yang mengguncang wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mengakibatkan ratusan rumah warga di dua kejamatan mengalami rusak berat. Sementara itu Kapolres Sumedang terus melakukan pemantauan ke lokasi gempa dan pastikan data yang dilaporkan masing-masing anggota dan relawan akurat. Seperti inilah kondisi salah satu dari ratusan rumah di Kelurahan Cipamengpe, Kejamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang yang rusak parah Pasca Gempa Magnitudo 4,8 yang mengguncang wilayah Kabupaten Sumedang Provinsi, Jawa Barat. Atap rumah dan dinding bangunan ambruk hingga tidak bisa ditempati lagi. Pemilik rumah APEP mengaku saat kejadian gempa terasa sangat kencang dan bangunan langsung ambruk. Hingga saat ini material untuhan rumah belum bisa dievakuasi dan masih menunggu bantuan evakuasi pihak terkait. Saat ini dirinya mengaku untuk sementara mengungsi ke rumah saudara terdekat. Badi ngalih bumi, izin ke abdi, abdi ke luar. Kalau saya kebun bojo, bari ke luar rila. Sambai ke luar, bari ke jantan. Dan suruh saksi emas, sepetes mulak ledakan gitu. Terus ke dilumpat, terus ke dilumpat. Terus ke dilumpat, terus ke dilaporkan anak, turung-tulungan. Itu pas kejadian dirumah ada orang, Pak? Pun anak seneng-penpunan jaduaan. Oh, bener-bener. Di posisi di padidinya terjun, kiri tiduran, main HP. Sementara itu, Kapolres Sumedang bersama anggotanya terus melakukan pantauan dan monitoring lokasi. Kapolres mengimbau peran aktif anggota serta unsur forkopimcam untuk memberikan data sesuai lapangan atau wilayahnya agar tidak ada kesimpang siuran data di pemerintahan Kabupaten Sumedang. Sampai dengan pagi ini, kami seluruh personil ya, Polres Sumedang tetap berkeliling untuk mendatakan rumah-rumah yang terdampak gempa ya. Supaya datanya lebih valid. Rumahnya dikerahkan ya? Ya, para babin, kemudian Kapolsek-Kapolsek semua, kerjasama dengan Koramil, Rumah Bitsa, kemudian Kepala Desa semuanya untuk mendatakan apa namanya, data yang valid tentang rumah-rumah yang terdampak. Tidak ada korban jiwa dalam bencana gempa tersebut, namun tiga warga yang tertimpa material bangunan rumah masih menjalani perawatan di RSUD Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV. Pemisah gempa bumi mengakibatkan 110 rumah rusak berat, 138 rusak ringan, 11 warga luka ringan, dan 456 warga mengungsi di Sumedang. PJ Gubernur Jawa Barat, BMKG, dan PJ Bupati Sumedang pun terus memantau kondisi di lapangan. Mereka juga meminta agar warga terus siaga dan mematuhi petunjuk petugas yang berwenang di lapangan. Usai meninjau kondisi gempa di Sumedang, PJ Gubernur Jawa Barat mengucapkan rasa duka dan prihatinnya. Menurutnya, gempa terjadi lima kali di Sumedang, mulai dari pukul 14.35 menit, waktu Indonesia Barat, Minggu sore, dan berlanjut pada pukul 15.38 menit, pukul 20.34 menit, pukul 23.00, dan pukul 3.47 menit, Senin tadi. Akibatnya, 138 rumah rusak ringan, 110 rusak berat, 11 warga terluka ringan, dan 456 warga mengungsi. Pihaknya terus memantau kondisi di lapangan. Dari 11 warga yang terluka ringan, tinggal 2 pasien yang masih dirawat di RSUD Sumedang, dan RS Santosa, Bandung. Pihaknya pun memberikan bantuan bekerjasama dengan BNPB berupa tenda, makanan, dan bantuan kesehatan. Tentunya kita berharap tidak terjadinya gempa, dan berdasarkan BNPB-nya tadi, puncak itu benar-benar yang tadi malam yang 4,8, karena setelah itu 2,2 kekuatan, jadi sudah lebih rendah. Dan ada 138 rusak ringan, dan 110 rusak berat, dan ada 46 pengungsi. Dan tadi juga memilihat di RSUD Sumedang, dan tenangannya sudah baik, karena yang pertama adalah selamatkan ketenangan para pasien, jadi berpindahkan ke tempat yang aman, dan memang tidak bisa ada pasien di dalam, tapi itu bangunan-bangunan yang aman. Sementara itu, Kepala BMKG Jawa Barat, Ayu, menyatakan pihaknya belum bisa mengidentifikasi gempa tersebut berasal dari sesar apa, tapi dipastikan dari sesar lokal yang aktif. Meski melihat tren gempa susulan yang menurun kekuatannya, dia meminta masyarakat agar luar suada selama satu minggu. Ini dari aktivitas sesar-sesar lokal yang aktif. Mudah-mudahan yang tadi disampaikan Pak Agung, bahwa lima rempepan lima gempa ini, sudah ada gempa utamanya yang di 4,8. Itu yang kita harapkan. Sehingga kalau melihat dari trennya, dua gempa susulan yang meliru, maksud 2,8, mudah-mudahan ini gempa susulannya sudah mulai meliru. Namun kami sampaikan, masyarakat tetap waspada, meningkatkan kuaspadaan, terutama satu minggu ke depan, karena kita belum bisa memprediksi ya, gempa susulannya seperti apa. Jadi, satu minggu ke depan, meningkatkan kuaspadaan, terutama dari bangunan-bangunan rumah, yang sudah 5 kali diguncang gempa ini, sudah pasti, struktur bangunannya sudah pasti bergeser. Karena bangunan di kita kan bukan bangunan yang didesain tahan gempa. Selain rumah warga, gempa tersebut pun membuat 108 pasien RSUD Sumedang dievakuasi keluar rumah sakit dan menunggu hasil asesmen dinas PUPR terkait keamanan gedung rumah sakit tersebut. Saat ini, gempa tersebut membuat Kabupaten Sumedang sudah ditetapkan tanggap darurat bencana. Budi Hartati, Bandung TV